Halo semua balik lagi sama gua Perry di channel yang gua bangun sendiri dari awal dengan tujuannya sederhana berbagi sekitar ilmu horologi ya oke tanpa lama-lama gua sebelum mulai gua cuma minta ada satu hal sama lu orang guys feel free for subscribe ya gratis Oke kali ini kita akan membahas Seiko solar tuna SNE 498 P1 ini ya ini tag-nya iya referensi prefiknya SNE 498 P1 kelihatan guys Iya ini dia SNE 498 P1 kaliber dia V157 Oke kita langsung mulai ya kita lihat langsung jamnya dia solar makanya kenapa jarum hand-nya masih tetap tik bukan sweep Oke bisa terbaca bisa kelihatan ya Hai cuman bedanya dia sekali charge full itu bisa tahan 10 bulan tanpa sinar bro Wow teknologinya udah advance ya 10 bulan tanpa sinar bisa kebayangkan sebuah teknologi yang advance dari seiko dihadirkan nama seiko Hai warnanya black yang gua dapetin Hai itu dia Hai warnanya black Hai daya black full black Hai markernya kalau gua bilang cukup bagus ya Hai marker indeksnya bagus-bagus ya resisi Hai nit rapih kalau gua bilang Hai gua lihat juga unik Kenapa sih dipanggil tuna nah ini dia keunikannya dia surutnya surutnya ya mirip kaleng tuna bro Hai cuma bukan kaleng-kaleng ya Hai karena ini dari seiko Hai seperti biasa Hai karena dia diver unidirectional bezelnya ini dia dia nggak bisa ke kanan ya Bro cuman satu arah nah 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 kalau ke kanan dia nggak bisa tuh tuh kagak mau dia oke nah tuh iya oke gua bahas sedikit speknya ya speknya ya speknya dia driver Hai kelihatan di daya juga ada tulisan diver 200 meter Hai screw down crown kalau lu nggak buka kebawah dia nggak mau muter ntar gua tunjukin bukti dia seru don hai 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 oke di sini ada tuh kalau screw down tuh kalau nggak begitu dia bukan screw down nah tuh Hai kelihatannya ya hai 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 oh iya dia juga cantik nih Bro Hai jarum hand-nya bisa berhenti Hai untuk ngatur jam Hai hack movementnya jalan jadi gini sebentar Hai Oke berhenti kan Hai hack movement yang di otomatis ternyata ada juga disini Hai untuk fungsinya sebenarnya hanya untuk setting jam jam supaya presisi Hai seperti biasa kalau lu tarik dua kali dia buat ngatur jam Hai naik turun ya Hai seperti biasa gua kasih tahu kalau orang Bro usahakan ya tinggal itu ke depan Hai sesuai clockwise jangan mundur supaya mesinnya awet oke Hai untuk setting tanggal tinggal pencet satu aja ya udah gaji ya Hai di belakangnya kita lihat ya Hai seperti biasa Seiko mempunyai ombaknya ya Hai ombaknya ini bener-bener ciri khas Seiko Hai dia juga ada nomor serinya Hai dia punya diameter 46,7 cukup lumayan besar oke Hai lak tulaknya itu sekitar 47 Hai kemudian thicknessnya 11,5 Hai warna Hai warna bezelnya ada emas-emasnya ya Hai iya Hai jadi black gold ini kalau gua bilang kacanya masih hard-like kristal ya Hai sebentar tuh Hai unidireksionalnya 120 klik ya Bro bukan yang 60 klik kalau yang 60 klik mungkin Hai tipe lama Hai tipe lama ataupun Hai sorry kalau gua bilang Veko Hai jadi lu orang harus belajarin itu hal itu itu Veko nggak bisa 120 klik oke Hai kemudian nah nanti gua bahas sedikit nih Hai dia ini punya fitur overcharge Hai jadi kalau lu orang ngecas nggak usah takut kena sinar Wah Hai udah berapa lama ya jam gua dicas udah berapa lama ya dia nggak perlu takut karena overcasenya itu berjalan ketika dia full nggak akan ngecas lagi oke Hai ada yang nanya lagi ke gua padahal sebelum-sebelumnya di video itu sebelum video ini ada video yang pernah gua bahas tentang daver Hai 200 meter apa sih sebenarnya daver gua ulangin lagi ya penjelasannya Hai daver 200 meter itu bisa kita pakai buat scuba diving berada semua Hai cuman dia tidak cocok buat saturasian diving apa tuh saturasian diving jadi gini saturasian diving itu lu ber menyelam tapi pakai tabung yang pakai helium campurannya jadi itu laut dalam ya kawan semuanya belum daver 200 meter tidak bisa digunakan untuk hal itu oke Sebelumnya gua coba ke tangan gua ya kita tes ya Ayo kita coba ya kalau gua bilang sih cukup bagus ya tunggu bentar Hai nah oke Hai tetan Hai jemaat gua pikir gede ya ternyata enggak juga ya kalau gua bilang ya cukup cocok ya di tangan gua ya pergelangan tangan gua ya Iya ini dia Hai kalau gua bilang cukup baik Hai cukup bagus lah ya Hai sekelas daver Seko Hai ini worth it untuk luarang beli bro Hai oke gua gua rasa gua sudahin dulu ya video ini gua berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua hai 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 dan jangan lupa bro feel free for subscribe ya thank you bye hai hai hai